kok kurang ajar orang tua ya sebenernya ada dua orang lagi yang terlibat ilusialnya let's go oke, hari ini kita one on one ini sama pemain yang baru aja main lagi ya kan, main lagi kenapa? karena ternyata, nah nanti kita ngobrol nih satu udah bisa main lagi yaitu Yeriko Tuasel, apa kabar Yeriko? sehat ya oke akhirnya bisa kesini lagi tapi kita pengen ngobrol kenapa? karena dua bulan kebelakang aku udah ngeliat Yeriko udah mulai banyak main tanding-tanding, kalau orang nyebutnya tarkam turnamen-turnamen kita tahu sebelumnya mungkin nggak sempat di one on one, tapi paling nggak di podcast pemain cadangan waktu itu sempat Yeriko juga bilang bahwa ternyata harus mendapatkan sanksi waktu itu ya kita tahu yang paling berat adalah seumur hidup nggak boleh main lagi di Liga Profesional terus ternyata dari perbasi tidak boleh bermain selama satu satu tahun dan ternyata sudah beres di bulan September tanggal 13 September 13 September 13 tapi gini loh, yang kalau disenang dari Yeriko adalah walaupun emang nggak boleh bertanding tapi latihan terus ya Yeriko ya kalau dilihatnya dibalik kayaknya sambil ngelatih sambil segala macam gitu iya pokoknya siap aja dulu, ntar kursus ke depannya yang penting badannya udah ready udah siap, dan balik lagi pasien kamu di basket nggak bisa dengan kamu di hukum setahun akhirnya kamu tiba-tiba lari ke luar basket nggak mudah bener kan? iya, nggak gampang banting setia jadi kemarin udah main dimana aja ya Riko? pertama itu di Banyuwangi terus abis itu di Kendari dari Kendari ke Tanjung Selor di Kalimantan Utara banyak banget ya terus abis itu baru di Makassar baru kemarin Banjarmasin dalam waktu 2 bulan doang dong Oktober, November gila udah satu setengah bulan eh berarti gini jumlah pertandingannya bisa-bisa lebih banyak dari pemain-pemain IBM ya satu ini kan satu event itu kan 5-6 game kan jadi dikali 3 ya udah 16 game lah dalam 1 setengah bulan kita kan gini, kalo ngomong basket kita perlu banyak game iya nggak? tapi juga Liga ya penting jadi ternyata ini gamenya juga banyak dan lumayan capek banget dong ya iya dan rata-rata kan bisa main semua kan yang orang-orang lokal kan jadi intensnya tuh iya nggak ketinggalan lah sama pemain pro buat badan juga ya bisa dibilang cukup capek oke, nah sekarang kita flashback ke kemarin-kemarin gitu loh ya apa aja sih yang kamu lakuin selain yang kamu lihat di sosial media kamu tetap olah-laga gitu dengan hukuman ini? kemarin lebih sharing ilmu ke adek-ade yang ada di Bali iya jadi karena ada beberapa orang tua yang dia tau kalo Yeriko disangsikan terus dia minta tolong untuk bantu ngelatih dan bahkan waktu itu merpati juga minta tolong ya kamu karena masih dibawa sangsi jadi bisa nggak bantu adek-ade yang disini baru dapet kabar ternyata dikontrak sama Louvre bener sudah dikontrak atau baru dihubungi gitu kan walaupun ini main di invitational tournament hitungannya gitu lah ya baru sign-nya baru 4 hari yang lalu sih baru 4 hari yang lalu tapi ini menarik biar yang lain pada tau juga karena gini yang nggak boleh main seumur hidup kan di IBL gitu ya sedangkan kalo main di Liga lain atau mau di Indonesia punya Liga lain ataupun juga di luar ada Liga itu kan sebenarnya tidak dilarang gitu iya jadi pas pertama kali dapet sangsi itu Yeriko tuh udah ngeliat kan oh ternyata sangsi perbasi sama IBL ini beda beda ada 2 ya betul iya dan ternyata dari perbasi itu cuma setahun terus pas aku tanya ke kak Charles dia bilang ya pokoknya kalo ada event apapun basket yang dibawa perbasi itu nggak boleh iya selama 1 tahun itu setelah itu baru bebas silahkan makanya pas masih zamannya disangsi sebenarnya kayak tim-tim Tarkam tuh udah nanyain ini beres sampai kapan? gitu pas udah bilang dari udah beres di September mereka tuh kayak udah nyiapin oh Tarkamnya di atas bulan September aja kalau gitu makanya pas kalinya beres langsung ke sini ke sini ke sini langsung banyak oke nanti di Lofrey berarti persiapan untuk di bulan Januari ya kalo nggak salah ya ada gosip kapan mulai latihan? mulai latihan setelah Natal setelah Natal ya walaupun kita nggak tau Kak Ogie waktu itu di podcast juga bilang pemain ini siapa gitu kan iya kan baru 2 yang di 6 hahaha jadi rencana emang 3x3 kali ya hahaha kita ngomong ke jaman dulu dulu karena Ogie kenal Yeriko udah lama dari jaman Yeriko masih di CLS kalau berapa Yeriko berarti itu? masuk CLS itu tahun 2012 tapi junior kan berarti 10 tahun yang lalu lah ya klub profesional pertama kamu adalah CLS? kalau profesional pertama ya CLS tapi rukinya awalnya itu di Pacific karena waktu mau naik ke CLS ternyata dari pelatih nyarinya big man waktu itu masih zamannya ke Wahyu iya nyarinya big man terus saya bilang ke manajemen kan yaudah tapi saya pengen main di Liga Pro akhirnya di penjemin ke Pacific oke jadi sebenernya berarti kamu kalau ngomong di Liga Pro 10 tahun yang lalu udah mulai ya? belum ga? belum ga? ga sampe 10 tahun sih aku rukinya tuh tahun 2017 season 16-17 oh 2016-17 soalnya kan pas masuk CLS itu masih main.. masih main kampus dulu kan masih main kampus terus juga kayak praktis player lah ya bener sekarang akhirnya sempat di Liga Pro terakhir di Bali sekarang mau tidak mau tidak di Liga Profesional yang ada di Indonesia saat ini karena IBL gue ga tau kalau nanti ganti nama ya kalau ganti nama mungkin aturannya ga tau apakah sama atau beda gue ga ngerti kalau pemain favorit siapa ya Rico? NBA-nya Kairi Irving pasti Kairi? iya oke Kairi kalau pemain Indonesia? pemain Indonesia masih ayam tetap ya ya dari dulu ya 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 oke sip nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya nanti juga di halte ada shoot or truth tapi intinya adalah sebenernya di video ini Kak Ogi pengen menyatakan welcome back to Baskan Indonesia ya kan apapun keadaannya sebuah resiko ya kan yang harus kita tanggung sebagai seorang laki-laki bahkan Yeriko pun juga secara gentleman sudah meminta maaf atas segala kesalahan dan yang kita lihat bukan sekarang ke belakang tapi adalah sekarang ke depan apa yang mau kamu lakukan jadi orang yang lebih baik ya kan salah satu yang lebih baik adalah bisa ngalahin Kak Ogi dulu karena Kak Ogi selama ini juga latihan terus oke oke kalau kamu tadi bilang klub-klub Tarkam itu mempersiapkan untuk kamu Kak Ogi juga sengaja mempersiapkan ini untuk lawan kamu oke siap? oke jadi Yeriko hari ini sengaja gak pakai jersi karena satu dari lovernya belum dikasih yang kedua emang belum ada klub ya gak? ya kan? ya kan? ha 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 dukung eh ha 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 Terima kasih telah menonton! 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 Aduh Pertama kali kak Ogi dengar kasus ini kapan? Kasus yang kemarin? Kasus yang match fixing ya kita sebutnya karena udah terjadi Sebenernya kak Ogi tuh udah tau dari sebelum rame-rame di media Balik lagi ya, karena mungkin Ogi di lingkungan basket Mungkin sekitar setengah tahun sebelumnya kali ya Setengah tahun sebelum berita keluar Tapi balik lagi, Ogi gak pernah mau mengusik-ngusik dulu Karena Ogi tau pasti banyak pihak-pihak yang sedang mencari tahu kebenarannya Tapi inilah Ogi, karena kenal sama Yeriko Ada momen akhirnya Ogi juga nanya langsung ke orangnya Betul gak? Bahkan kita sampai ketemu di Bali kita ceritain Karena yang paling penting adalah gini Setiap orang yang bersalah ataupun tidak bersalah Seperti banyak kasus yang sekarang sedang terjadi Kita harus menempatkan diri sebagai Kita gak boleh langsung menjat bahwa ini salah Kita harus dengerin dulu dari semua pihak Itu yang Ogi lakuin Tapi akhirnya setelah Ogi tahu dan segala macam Ogi cuma bilang gini Kalau kita bersalah Mau itu sengaja atau tidak sengaja Ya yang harus kita lakukan adalah mengakui dan meminta maaf Itu kan yang Ogi sampaikan Ogi pengen ngajak teman-teman semua Karena gue juga masih belajar Gue pengen gini Kita tidak boleh ngejudge orang Karena berita yang begitu besar Ini yang biasa dilakukan sama netizen Ya kan? Yang gak tahu apa-apa Tiba-tiba langsung gini Dan satu lagi Kita boleh benci sama perbuatannya Tapi jangan benci sama orangnya Gitu Oke? Cukup? Jika tua yang saya lawan Ogi tua banget Ayo Gitu 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 kelihatan ini apa, rilis bolanya kalau kata orang-orang yang bener ya oh gini dulu nih baru gini ini kisah dorong itu yang ini kita deal, kalau Ogi menang, setiap kamu terekam, ajakin ke Ogi kan ke Ogi bukan ex-pro, ya harus rekomendasi bayaran gampang, ntar kamu dapat 20% mainnya gak usah banyak gitu 5, menang 5 enggak enggak oke oke sebetulnya Ogi tuh keunggulannya adalah bisa jump shot, ngerti gak? buah naga, buah naga manis oke kita ada ini ya ada giveaway tuh nah, buah naga 1 kg Rp13.000 kalau beli 3,5 kg berapa? gue kasih hadiah merchandise one on one oke hahaha oh dua lagi dua lagi kalau seorang perempuan selalu mengidolakan sosok ayah ya yola berapa yola? aduh adiknya tuh dua lima setengahnya berapa ya? omong setengahnya doang enggak deh siupnya nyelek mah udah beli enggak apa-apa enggak apa-apa gue tadi belajar gini nih baru belajar di Instagram tadi apa yang gini nih tuh kayak gitu iya tadi gue belajar di Instagram yang gitu, yang apa gini, muter gitu iya bisa aduh Yeriko tolong nanti pada saat video ini udah tayang boleh di-share karena kan pasti banyak hal-hal yang kita mau ceritain tapi gara-gara video ini di-share mungkin job Tarkam-nya akan lebih banyak ke Kak Ogi tapi kayak tadi kalau Kak Ogi menang kan tadinya kamu suruh ngajakin kalau jobnya banyak ke Kak Ogi Kak Ogi yang ngajakin kamu oke, boleh ya kan pasti wajah yang nangis X Pro siapa ya gitu oke, ajak kamu ya siap-siap pertama dari Onge ini Onge kamu titip salah buat Kak Yeriko Onge Onge masih ini kan lumayan dia di pemulihan iya pemulihan dia yang tua halo Onge tohole balik Onge cepat sembuh iya iya waktu dijatuhkan sanksi oleh Perbasi dan IBL waktu itu apa yang langsung terbersih apakah kamu langsung merasa bahwa wah karir gua habis nih Onge tau lah masa-masa kamu down waktu itu sebenernya tapi kalau boleh ceritain lagi waktu dapat kabar seperti itu awal mula iya down pasti malu banget kan apalagi satu Indonesia tau terus juga belum di hujat di jazz segala macem kan terus itu cuma berjalan sekitar dua bulan dua bulan iya jadi selama harus move on lah ya waktu itu Kak Ogi sempat bilang jadi dua bulan itu benar-benar yang iya kacau lah pikirannya kayak aduh harus kayak gimana harus kayak gimana ya terus akhirnya setelah dua bulan ini eh setelah dua bulan lewat Yeriko juga mikir yaudah lah move on aja lah mau orang hujat apa hujat apa kan itu aku juga udah mengakui kalau salah iya jadi yaudah akhirnya setelah dua bulan lewat itu pertama kali keluar aku masih ingat hari eh tanggal 2 Maret kalau keluar rumah kalau keluar rumahnya udah sering maksudnya kayak ke lapangan basket itu atau 2 Maret 2 Maret itu diajakin main basket terus yaudah kan aku nanya ini emang gak apa-apa iya gak apa-apa terus ternyata orang-orang tuh ternyata masih ramah masih yang kan soalnya Yeriko pertama mikirnya kayak ini bakal hujat abis-abisan nih pasti gini ternyata enggak akhirnya dari situ pertama kali basket terus akhirnya orang-orang tuh malah men-support men-support pertama kaget juga oh ternyata masih ada yang support ya akhirnya yaudah dari situ mulai balik ke normal terus mulai kan mulai balik latihan lagi jaga badan lagi terus juga ada beberapa temen yang bantuin juga kayak mau gak nanti kalau misalkan ini jadiin kita back up apa sih kalau misalkan sampai jadi artinya gini dibalik banyak orang yang menghujat dan itu juga hak mereka tapi juga banyak yang men-support banyak yang peduli banyak yang sayang tapi balik lagi semua dilakukan karena kamu pun juga gini orang yang mau merendahkan hati kamu mengakui kesalahan meminta maaf itu pun juga yang orang sangat respect sama kamu itu yang paling penting sih sebenernya siap ini juga sama pertanyaannya ini supaya kita semua waspada sih ya ini dari satria BWPTR sebenernya yang ada di Indonesia yang kamu tau nih sistem pengaturan skor ini apakah orang ini langsung direk ke pemain atau ke manajemen atau apa yang kamu tau aja supaya kita waspada ngerti gak? pemain-pemain jadi waspada atau emang ubah macem-macem kak yang aku tau gitu yang gak apa-apa juga paling gak ini kan jadi informasi yang baik lah supaya kita jangan melakukan hal yang gak baik kalau yang aku tau sih ya biasanya tuh langsung direk pemain gitu langsung direk pemain jadi dia kita gak tau dia mungkin dapat nomor dari siapa iya tiba-tiba ada aja gitu entah dari mana tiba-tiba ada aja tawaran-tawaran gitu dan biasanya berarti langsung ke pemain jadi dia gak mungkin lah kayak ngontek manajemen dulu atau apa gitu-gitu ya berarti yang berikutnya mungkin terjadi adalah kalau kita lihat dari kasusnya adalah dari satu mungkin orang ini ada siapa lagi gak pemain baru mungkin dari pemain ke pemain bisa mungkin terjadi gitu karena kan itu oke jadi ya kalau misalnya ada tawaran-tawaran seperti itu pemain mungkin harus berhati-hati jangan sembarangan juga apa ya balik lagi ya sebenernya sebagai atlet olahraga kan kita belajar untuk semuanya belajar untuk sportif gitu ya oke sip oke oh iya ini juga bagus nih dari Jusai terakhir dari Instagram alasan dan siapa orang yang bikin Yeriko kuat buat ngelewatin hari-hari pada saat kemarin itu pedenaran gak tiba-tiba ada orang yang manasin motor oke 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 jadi waktu itu kan kasus keluar itu kan tanggal 29 Desember 2021 Terus tiba-tiba juga kan dia baca kan beritanya, Yola baca, terus tiba-tiba dia langsung dari Jakarta flight langsung ke Bali Terus dia nyamperin ya gitu dia kayak menguatkan, pokoknya jadi aku sharing ke dia lah, ke Yola sharing segala macem Terus yaudah akhirnya tahun baruan yaudah agak sedih-sedih gimana gitu tahun baruan Tapi berarti kamu banyak menghabiskan waktu justru sama adik yang memberikan kekuatan terus Depet lagi down, lebih sering bareng sama Yola Gitu ya? Jadi itu yang cukup menguatkan Oke, Yola sebentar Yola, kau ingin ngobrol Waktu Yola dapet kabar seperti itu waktu awal Sudah ada cerita sebelumnya Yeriko bilang bahwa bentar lagi pasti ada kabar kayak gini soal aku Atau Yola bener-bener gak tau atau gimana? Bener-bener gak tau sih Sebenernya kayak pas tiba-tiba muncul di Instagram hidup aku banyak Itu kaget juga Cuman dia waktu itu ada sempet satu momen dia tuh ke Jakarta Aku sempet nangkep sih sinyal-sinyal kayak ini kayak ada sesuatu hal gitu Cuman dari sisi akunya aku gak berani nanya nih Karena dia barrier banget gitu Kayak acting everything is okay, ayo ayo kita kemana gitu Iya Terus gitu setelah dia balik ke Bali dan segala macam Gak lama muncullah berita itu Pas berita itu muncul aku langsung telepon Alah itu bener gak? Ya udah itu bener, terus suaranya tuh lemes banget Terus kayak aku gak ambil pikir panjang itu aku langsung ditiket Sebagai seorang adik kamu gak ada bahwa Wah gila gua langsung kepikirannya adalah gua harus support Cuman itu aja kan? Iya Iya karena ya maksudnya beritanya tuh simpang siur kan Iya Kayak aku tau pasti media ini menggoreng supaya lebih lesat gitu kan Semuanya makin Makin panas Makin ini gitu Terus pasti aku percaya dari mulutnya dia gitu Iya Kayak lu harus ngomong jujur lu bener gak? Bener gak gitu kan harus ditemuin Pas aku temuin dia baru ngomong semuanya Terus baru aku, oh oke ya udah ini Selamat menikmati penggorengan ini gitu kan Iya 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 Pasti netizen, wah luar biasa sih Abisnya ngelajak aku juga kayak, wah kakaknya gua juga Nah Yeriko lu sendiri tadi bilang bahwa Yang memberikan kekuatan Tuhan memberikan kekuatan dengan mengirimkan seorang adik Iya kan? Apa yang lu pengen sampaikan ke Yola Yang mungkin lu juga mungkin sering cerita Cuman di momen ini lu pengen ngomong apa sama Yola Yang dia tidak peduli sama kesalahan yang dilakukan oleh kakaknya Dia hanya memikirkan begitu sayang gua sama kakak Peduli dan support Aduh gak pernah lagi kalo kayak gini Aduh ini gak apa-apa dong Jadi mellow, ih gak pernah lagi kalo kayak gini Mau dengar ga? Ih, senang terima sih Ih gak pernah tau seumur hidup Kak Ogis selalu bilang Setiap ada momen bilang Appreciate sama siapapun Terima kasih sama siapapun Harus diungkapkan ke orang tua Ke siapapun Jangan Ogis selalu bilang gini Jangan Kita mau bilang terima kasih Orangnya sudah tidak ada Itu akan nyesal seumur hidup Siapapun ya Iya Oke Aku salting ya Aku gak pernah Gak pernah mendengar dari meloti ya Ya emm Terima kasih udah support Yeriko dalam keadaan apapun Karena kan tau sendiri kan waktu itu daunnya kayak gimana Ya pokoknya gak ada orang lain yang bisa support Unconditionally Oke? Jangan nangis Ya lah aku sudah bisa kuat Harus kuat ya Harus kuat Malah kita senang ya ngeliatnya Yeriko sekarang Bener dong? Iya Kita senang, kita justru ini bagian dari Kogipun ngajak orang-orang gini Adalah bagian dari men-support juga Bahwa kamu masih ada di basket Masih banyak hal yang bisa kita lakukan buat orang lain Mungkin kita lihatnya Orang paling gampang ngeliatnya yang jelek Tapi apa yang kita lakukan yang baik begitu banyak Kadang gak keliatan Ini salah satu yang kita pengen lakuin buat orang lain Semoga orang lain melihat ada hal baik dari seorang Yeriko Oke? Ya Terima kasih Oke Ini Oki pertanyain sih di podcast Tapi gini kalo kamu pengen bilang maaf Kamu pengen minta maaf sama siapa aja sih sebenernya Dengan kejadian ini ya, yang kemarin Minta maaf Hmm Masih apa ya? Itu juga bingung ya? Maksudnya Mungkin Fast Basket pasti Ya kan dengan kejadian yang kemarin Terus juga Mungkin klub Atau pemain Atau owner Atau apa mungkin Lebih kayak ini sih Lebih kayak Fast Basket Iya Oke Jadi Ya dari kasus kemarin itu Yeriko bener-bener mau minta maaf sama Temen-temen yang selalu mendukung Yeriko di dunia Basket Apalagi kan Banyak banget tuh kayak kayak DM Menyayangkan Yeriko udah gak bisa main lagi di IBL Segala macem Yang mengidolakan bener-bener minta maaf banget Bikin kalian kecewa Ya Yeriko kedepannya juga Tidak akan berusaha untuk Lebih baik lagi Dan tidak akan mengulangi lagi Iya Aduh amin Itu ya Itu keluar dari mulut Yeriko sendiri Pertolong jawabannya bukan sama kita Tapi jawabannya ini sama Tuhan Betul ya? Oke Berikutnya Bali atau Surabaya? Bali Udah menikmati Bali Atau udah dapat pasangan di Bali ya? Yola Kayaknya ya Kayaknya ya Oke Tarkam atau Liga? Tarkam Gini ya Ini anggaplah Kita gak ngomongin masalah hukuman Seumur hidup ya Tarkam atau Liga? Tarkam Lu bayangin Lu dengerin yang tadi awal Dalam sebulan setengah Lima kota Anggap aja Ya gua sih ada sih gambarannya Oke Makan baso atau makan ayam? Ayam Dua-duanya suka ya? Dua-duanya suka Tapi lebih prefer ayam Lebih prefer ayam Iya Kenapa? Favorit aja ayam Favorit aja ayam Kalo bukan jadi pemain basket Jadi dancer atau jadi penyanyi? Dancer Amin Gua doain Jadi dancer Enggak tapi bukan dancer yang gitu-gitu Bukan ya Yang ini Karena kan Emang anak disco kan Pisernya lumayan Hahaha Oke Terakhir Ini Balik lagi Melupakan yang namanya sangsi ya Yang ada Oke Sip Kalo gitu Kak Ogi mau ngasih banyak hadiah buat kamu Kalo Kos kaki one on one Masker one on one Masker one on one Shooting shirt One on one Mantap Mantap Tas One on one Celana One on one Oke Oke Oh ini lagi nih tadi masker yang podcast pemain cadangan Oke Karena Kak Ogi Store Ambasador untuk Hoops Indonesia Ini tahun ketiga Moga-moga tahun depan masih diperpanjang Hahaha Nanti ada hadiah spesial juga buat Yeriko Oke Edisi kemerdekaan Kemerdekaan tuh artinya adalah bebas Bebas dari hukuman Hahaha Ya Supaya selalu ingat Nomornya nomor 9 Yeriko Oke mantap Siap Hahaha Oke Yeriko thank you Thank you banget Ya Eh Pokoknya semoga sukses Kak Ogi selalu ngasih semangat Dari waktu kejadian Sampai sekarang juga masih sama Tapi juga Kak Ogi akan menjadi orang yang paling Kak Ogi tuh ngomong apa adanya waktu itu Kak Ogi kecewa, Kak Ogi ngomong Kak Ogi marah, Kak Ogi ngomong Tapi Kak Ogi ngomong support, Kak Ogi juga ngomong Tapi jangan kecewain Kak Ogi lagi dari orang-orang lain Apalagi orang-orang terdekat seperti Yola Oke Oke Siap Kak Ogi akan tayangkan ini di Menuju ke hari Natal Kita merayakan Christmas Christmas Hari ini tiba-tiba nih Kak Ogi member ini Lihat di postingannya Yola Di Instastory Kak Ogi suka banget Postingan Gak sengaja Buat Kak Ogi nih Yola pun juga kita gak janjian Tapi Kak Ogi suka banget sama postingannya Tanya Yola yang ini Dia ngambil dari inspirasi Kristen Tolong dijawab Kalau Tuhan tanya Aduh gue jadi sedih lagi Enggak karena Dia sekarang gini Kita tuh percaya banget ya Setiap manusia tidak lupa dari kesalahan Tapi Tuhan itu Kak Ogi pernah di penjara Iya kan Iya Aduh Tapi kita tahu Tuhan sayang sama kita Ngerti gak Dan Tuhan gak pernah ninggalin kita Betul gak Bener Kerasa gak Iya Oke Ini bagus banget Yola Kak Ogi ambil ini ya Kalau Tuhan tanya mau Kak Dona tahu apa Diberi umur panjang Diberi umur panjang Untuk seorang orang Sekitar Yeriko yang udah Dukung Yeriko Dari susah Tuhan Dia dalam segala kondisi Dia Diberi umur panjang Untuk seorang orang Sekitar Yeriko yang udah Jadi diberikan umur panjang Supaya Yeriko Bisa memberikan hal-hal baik Untuk orang-orang di sekitar Gitu ya Amin Sip Terima kasih Yeriko Sekali lagi Malah Kak Ogi yang sedih Malah Kak Ogi yang nangis Tapi sekali lagi Kita mau mengucapkan Selamat Hari Natal Untuk semua yang merayakan Semoga Damai Natal beserta kalian semua Kita semua Ngumpul bersama dengan keluarga Dan Semoga Tuhan selalu memberkati Oke Dadah Kalau harus bermilih main IBL atau ABL Boleh memilih Kamu yang memilih Ingin bermain di Liga Indonesia Liga Indo pasti pengen Iya IBL atau ABL? ABL tapi ABL? Oke Sip Sudah siap untuk bermain di ABL Mewakili Indonesia juga dong Berarti kan kita harus support juga ya